oke bosku hari ini kita berpetualang lagi lor suasana desa di dalam kota indahnya seperti ini bosku wes yah dulu lor suju suju makmur-makmur cocok deh aku kalau Pak Kusno dan kenal lagi jadi sebut poin menuju ke titik lokasi dari kita start ini jaraknya sekitar satu kilo setengah lor jadi dari jalur sungai Blantas yang ratusan kilometer kita ngambil satu kilometer dari dikit-titik satu koma lima kilometer dari kita start di sini jadi cukup jauh kalau kita jalan kaki aja nih jalan kaki lor karo nyekeri wong wong kita melewati jembatan apa yg jenengi pak Jembatan Gantung Jembatan Gantung Telok Gomas jembatan Gantung Telok Gomas ini ya oke bosku oke lor ketemu pemuda-pemuda mahasiswa mana ini mas dari UB pak UB fakultas fakultas vokasi enak coy ini anak-anak UB lor hiling kesini istimewa bosku sudah lama mau lulut oh semester tiga oh masih lama sekripsinya ya masih lama oke selamat menikmati menjadi mahasiswa bosku di sana lah ada kafe mas lor tempat ini memang siadu sampai mahasiswa UB pun nongkrong di jembatan Gantung Telok Gomas bosku oh napa kalau gitu ya kalau gitu ya macai kudopi lor macai kudoko celokono lor 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 tembangnya kembang pahitan ya tadi kita seharusnya pagi lor berburunya lor tapi karena Pak Mul sibuk maka kita eksekusi sore ini bosku waduh lor ternyata disini juga ada air terjun waduh air terjun Telok Gomas hehehehe pemandangan cukup menarik bosku disini bosku vegetasi hijau di pinggiran teping dan di tengahnya ada sungai berantas ini cukup dalam ini antara 2 sampai 4 meter betul lor kata Bapak Talur air tenang menghanyutkan waduh hehehehe mas amat ghe waduh ini rewisik mania ghi asli masik mania malang raya ghi semangat mas ghe jadi kalau kita jalannya tidak hati-hati rawan tergelincir lor karena jalur di dominasi oleh batuan padas dan berlumut bosku ini cukup menyenangkan lor lor cowok antik lor pemandangan lor hehehehe salam untuk mas arif rastavara wena sarif alias sarif sorry rip acarindu wadah menerip kalau senior-senior lain waktu kamu saya ajak join juga jadi kita melewati vegetasi hijau hutan bambu bosku mantap pak mantap josh mantap josh mantap ini rawan tertancap durinya pohon bambu lor dari ranting yang udah jatuh seperti biasanya suasana hutan nyanyian sore hari bunyi tonggeret lor karo gamericik dari sungai berantas siadu banget bos di kanan kita ada om yang sedang mandi gak kita syuting lor telanjang orangnya jadi air cukup bersih disini walaupun warnanya coklat tapi airnya bersih lor itu karena sedimen sedimen lumpur yang terbawa oleh arus jadi membawa untuk warga masyarakat jangan buang sampah digot seloka nanti jatuhnya ke sungai mencemari lingkungan bosku enak coy wafilai pemandangannya pada siang ini oh sore ini cuaca tidak begitu panas bosku jadi kita berjalan satu setengah kilo menuju hidden spot lor kasihnya jauh dari para pemancing suasana indah seperti ini ada di kota malang lor ya di wilayah kota malang bukan di kabupaten ini bosku cuantik yoh kota malang lor oke mantep pancangnya perisik lor dong oke mantep pancangnya perisik lor dong mantep wah pemandangannya cuantik bosku kita memang berpetualang ini awas tergerincir pak pul lor kalau kita berjalan malam hari lewat sini wadung guling lor ayo salam suasana seperti ini ada di kota lor jadi cukup menyenangkan sungai yang dibawah cukup dalam dan tidak tetapi hanya kita akhirnya lewat perkabunan pisang lor hutan pisang hehehe desa berada di perkotaan suasana desa lor kita masih nyari jalur lor spotnya memang sulit untuk diakses akhirnya kita sampai di spot rahasia para senior-senior lor jalurnya cukup ter... curam harus hati-hati lor cegang gelondong cegang nyungsep oke masku kita melewati tanjakan cinta sepertinya selalu bertanya selalu susah awas ngelodong banyak bertanya semakin nyungsep nyungsep lor semakin nyungsep awas ngelodong pak wul melewati di atas bebatuan yang sangat cantik dan tertata istimewa mantap pak usno mantap gobios ngonulur kita sudah menjelajah sungai 1,5 km jauhnya kita istirahat sejenak mengatur nafas ini pak harto lagi memantau situasi bagaimana suasana hari ini pak cukup baik mudah-mudahan dapat banyak ini cuaca menduk tapi tidak hujan pak yuk airnya bagus dukung untuk dijala pak yuk nge tenler oke pak kusno bagaimana kita mengetahui tentang posisi support adanya ikan yang cukup besar seperti itu pak kusno kalau gambarannya itu banyak versi jadi tiap orang tiap wilayah itu beda-beda kalau kita khususnya di Brantas di kota Malang ini kita melihat perairannya itu kalau cukup keruh andai airnya itu insya Allah ikannya pada keluar seperti itu pak kusno cuman kalau airnya bersih jernih posisi kurang memadai dalam situasi cuaca itu agak sulit jadi kita harus mengetahui waktu timingnya yang tepat gitu pak kusno oke Pak Arto jadi ada yang komen kok di jalan nanti ikannya habis bagaimana penjelasannya Pak Arto saya menjalan sama teman-teman itu pakai ukuran pakai ukuran tiga jari ke atas yang kena kalau tiga jari ke bawah itu tidak kena makanya kalau mau istilahnya melestarikan di sungai beratas itu harus pakai ukuran padahal orang mancing kecil-kecil juga di bawah khususnya menjalan itu pakai ukuran tiga jari ke atas yang kena karena ukurannya jalanya itu sekian tiga jari ke atas kalau tiga jari ke bawah saya nggak punya jaring itu jala itu nggak punya mohon maaf kemarin dulur-dulur ada banyak yang komen kalau di jala kayak gitu ikannya akan habis tidak mungkin habis karena spot-spot tertentu bukan semua spot yang kita jala mohon maaf ya lor ya seperti itu ya jadi seperti itu lor penjelasannya lor ikan yang kita jala diprioritaskannya tiga jari ke atas di mana ikan tersebut siap dikonsumsi bayangnya oleh yang cili-cili digoreng yuk orang pantas lor lor wong si gede-gede lor tidak pantas ya tidak pantas atau orang sini mengatakan sekaring juga melakukan rilisan pak gini ya banyak seringkali melakukan rilis kalau ikannya bertelur atau apa juga kita rilis sebesar apapun tetap kita rilis harus kita rilis jadi seperti itu pak gini iya untuk melestarikan untuk melestarikan jadi menangkap seperti ini juga tidak setiap hari tidak setiap hari jadi kita saat-saat tertentu pak gini terus spotnya juga milih semuanya spot yang ada banyak orang mancing juga kita tidak mau jalan sama sekali jadi kita menghargai setiap tiap obi masing-masing pak gini mau telur jadi penjelasannya cukup menarik kan jadi seperti itu lor info yang bisa kalian dapatkan agar tidak ada salah paham diantara kita berdua cik romantis benar aku lagi ngomong istimewa oke terimakasih terimakasih gak usah bingung cantik oke pak asis paham lagi istimewa lanjut oke kita melanjutkan lagi perjalanan bosku jadi kemarin malam kita juga melakukan penjelajahan trekking seperti ini bosku wah kedalamannya seperti itu bos bayang nolur bengi-bengi kayaknya ini tak siah ditemenan tak hahaha ini coy kita preparer preparer ya 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 arusnya cukup kuat lor saya terbawa arus ini hehehe Kedalamannya air sedada bosku. Nyantol di Anu Pak. Enggak enggak enggak. Oke ayo aman. Ngeri bosku. Jadi jalannya cukup berat bosku. Oke bos. Ini bos. Loh ini ukuran tiga jari bosku siap konsumsi. Oke Pak cekal Pak. Nah ini istimewa bosku. Jempolku sampai ini. Masukkan bos. Masukkan bos. Asisten. 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 Saya disini tak fokus kameramenai lor. Saya jani kepengen jolok disana lor. Orang kuat tapi joloknya wabot. Ini saat melangkah. Seminimalis mungkin kita tidak melakukan gerakan yang membuat air berombak cukup dras lor. Karena perubahan frekuensi ombak. Ikan ini cukup pekah. Agar ikannya tidak kabur. Tadi melaku. Harus pelan-pelan bosku. Kalau jalan harus pelan-pelan. Oke ini lemparan kedua bosku. Jadi disini Pak Arto menahan tali tamparnya. Dan Pak Kusno harus turun lor. Loh ini lor. Saya kipak. Arto tadi asisten. Jadi kita harus pelan-pelan agar tidak menimbulkan gelombang. Gelombang air. Satu dada hingga satu leher. Eh di Pak Arto ini. Oh ini lor. Wow! Mantap bosku! Tekniknya harus pelan seperti itu. Hanya yang berpengalaman saja. Dalam satu lemparan ini, kita langsung mendapat 8 ikan ukuran 3 jari. hari mulai suruh mulai gelap cukup lebar jalannya pasku eh, enggak gede rasanya menunggu wohh, iso woi sumpah, tanya armi lho ya kok aku nunggu ini lho asistennya lho asistennya kodong ini lho, lho, lho lho, lho lho, lho lho, lho, lho mantap, bos lho, 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 lho gede lho mantap pak mul rai ini pak mul re ini lho atas tinjung sepak pelan-pelan pak awas spring awas gelundung awas gelundung awas gelundung ini lho harus berani basah-basahan lho ini kita benar-benar melakukan ekspedisi lho awas gelundung 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 sepertinya mendapatlah hilur hai 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 aku lari-lari Sorry, sorry, sorry. Eh, aku kecemblong lor, cember lo, cimana? Coba lho. Hehehe. Hehehe. Udah, enak, enak. Udah, enak, enak. Udah, enak, enak. Udah, enak. Gede, enak. Gede, enak. Tak mene, lor. Waduh, aku kecemblong lor, cember lo, cember lo, cimana? Untuk kecemblong lor. Untuk kecemblong lor. Untuk kecemblong lor. Waduh. Yang paling besar lepas lor, gara-gara saya ke Belendong tadi. Waduh, kedalaman 1, eh, 2 meter tadi, bosku. Waduh. Kedalaman lebih dari 2 meter. Oh. Hehehe. Jadi, mali aduh sekali kayak gini lor. Hehehe. Aduh sekali. Mantap bosku. Tak sepil, lor. Aku ingin benggir jamaik kabel gini. Kan kira penak. Ya penak gini seneng tok isini. Hehehe. Hurray gini. Lor. Raine pak Gusnoiko lor. Ikul raine pak mul. Ikul pak sis. Lagi pak harto si. Ngutak iwak isi gede-gede. Gede lor pak. Kosak mono bos. Masukkan. Menit diomai lor. Gara-gara kecembungan meneh. Kak jolo aja nih. Hahaha. Rewon lah. Hehehe. Kau nombor lagi pemeh ya. Hehehe. Kau nombor lagi pemeh ya. Kau nombor lagi pemeh ya. Kau nombor lagi pemeh ya. Kau nombor lagi pemeh. Kau nombor lagi pemeh. Ya ternyanyanya. Hendama pemeh ya you could. Kau nombor lagi pemeh ya pendehume pla terlihat. Kau nombor lagi pemeh ya di tapas. Kau nombor lagi pemeh ya. nhưng ha d Hendama AgeTвор IsnK,